Kejuaraan Provinsi Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forky Jambi tahun 2022 yang berlangsung di lapangan tenis Dignas Kota Jambi diikuti sebanyak 632 atlet dengan 32 kategori atau kelas dari berbagai perguruan se-provinsi Jambi. Kejuaraan Provinsi Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forky Jambi tahun 2022 yang berlangsung di lapangan tenis Dignas Kota Jambi yang dilaksanakan selama 3 hari dari Jumat 2 Desember hingga Minggu 4 Desember 2022 diikuti sebanyak 632 atlet dengan 32 kategori dari berbagai perguruan se-provinsi Jambi. Kejuaraan tersebut diikuti perguruan karate se-provinsi Jambi diantaranya Forky Batanghari 59 atlet, Forky Merangin 28 atlet, Forky Tanjung Jabung Barat 30 atlet, Forky Tanjung Jabung Timur 14 atlet, Forky Sungai Penuh 17 atlet, Forky Moro Jambi 69 atlet, Forky Bungo 15 atlet, Forky Kota Jambi 69 atlet, Forky Tebow 51 atlet, Forky Kerinci 13 atlet, Peng Prof Inkai Jambi 32 atlet, Peng Prof Gojukai Jambi 21 atlet, Peng Prof Sindoka Jambi 42 atlet, Peng Prof Indokado Jambi 70 atlet, Peng Daingkanas Jambi 50 atlet, Peng Prof KKI Jambi 22 atlet, Peng Prof Lemkari Jambi 20 atlet, dan Peng Prof Sokaido Jambi 10 atlet. Dalam kategori kejuaraan Provinsi Federasi Olahraga Karateido Indonesia Jambi terdiri dari kelas usia dini hingga senior. Diharapkan dari kejuaraan Provinsi Federasi Olahraga Karateido Indonesia ini dapat menghasilkan atlet kebanggaan Provinsi Jambi yang akan mengikuti kejuaraan PON AC Sumut tahun 2024 mendata. Rudi Yanto, Ketua Umum Forky Jambi mengharapkan dengan adanya kejuaraan Provinsi Federasi Olahraga Karateido Indonesia Jambi dapat menghasilkan atlet yang berprestasi baik nasional maupun internasional dan dapat tumbuh di masyarakat. Harapan kita, kita tetap mengharapkan KOKI ini betul-betul bisa tumbuh di masyarakat, bisa melihat maka-maka bahwa kita punya potensi untuk kejenjang prestasi, sehingga anak-anak kita yang di bangku-bangku sekolah pendidikan bisa memanfaatkan karate ini sebagai adanya prestasi, sehingga mereka bisa menggunakan biaya dan kehargaan yang mereka menguliti, medali yang mereka dapatkan itu bisa untuk salah satunya untuk mencari kerja lah mungkin, seperti ikut deskolisi, ikut ke masalah ke sekolah, ke yang lain-lain. Maka sekarang kita terus mencari generasinya. Generasi kita ini tidak berfokus dengan sehingga generasinya. Lalu itu sampai ke tingkat internasional, sekarang pun kita tetap cari lagi budaya baru tidak bisa masak-masak baru. Masak-masak baru.